Marcelino Ferdinand kabur karena kembali dijahili pelatih Timnas Indonesia STY. Pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong lagi-lagi asyik menjahili Marcelino Ferdinand dalam latihan menjelang lawan Palestina di FIFA Matchday periode Juni tahun 2023. Para pemain skuad Garuda terbahak-bahak melihat kejahilan pelatih asal Korea Selatan tersebut. PSSI membagikan momen lucu yang memperlihatkan Sintai Yong tengah bercanda dengan Marcelino. Seperti diketahui, pelatih berusia 53 tahun tersebut memang suka bercanda dengan para pemain Timnas Indonesia saat latihan tim. Momen lucu dibagikan saat Sintai Yong memimpin latihan tim merah putih di Surabaya. Dalam unggahan Instagram PSSI, terlihat bagaimana mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu menjahili Marcelino. Di sela-sela latihan Sintai Yong bercanda bersama para pemain Timnas Indonesia lainnya. Namun, saat bercanda pelatih yang akrab di Sapa STY itu menggoda Marcelino hingga pemain berusia 18 tahun tersebut tiduran di atas rumput. Pemain asal klub Belgia, KMS KDNZ, tersebut dengan tertawa berdiri dan menghindari kejahilan pelatih asal negeri Ginseng tersebut. Mantan pemain persebaya Surabaya itu bahkan terlihat berlari menjauhi Sintai Yong sambil bercanda. Marcelino terlihat memegangi kepala sambil berlari dan tertawa melihat Sintai Yong. Aksi lucu STY dan Marcelino ini ternyata menjadi hiburan tersendiri buat para pemain Timnas. Skuad Garuda terlihat tertawa keras terbahak-bahak melihat Marcelino yang ketawa sambil tiduran di atas rumput. Bahkan terlihat Dendy Sulistiawan, Ivar Jenner, Rafael Struik, Stefano Lilipali, dan beberapa pemain lain ikut menertawakan keduanya. Dua-tiga burung kenari, Coach Sinmarah, Marceng pun lari, tulis PSSI, sebagaimana dilansir dari Instagram resminya, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Momen Marcelino dijahili oleh pelatih STY atau sebaliknya memang sudah sering terlihat. Bahkan tak sedikit orang yang merindukan melihat momen keduanya saling kejar karena kejahilan. Namun, dalam pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia menjelang FIFA Match Day ini sering terlihat aksi keduanya. Sebelumnya, saat Sinta Eeyong baru bisa bergabung ke latihan Timnas Indonesia pada hari keempat TC, sudah terlihat kejahilannya terhadap Marcelino Ferdinand. Kejahilan pertamanya terjadi pada Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023, saat baru datang ke lapangan latihan dan menyapa para pemain. Sinta Eeyong pun dengan sengaja menginjak kaki Marcelino. Pemain kelahiran Jakarta itu merasa kesakitan dan memegangi kakinya, meski mereka saling lempar senyum pada momen tersebut. Kini, lagi-lagi momen lucu itu terlihat dan membuat orang di sekitarnya tertawa. Bahkan dalam unggahan PSSI tersebut terlihat jelas para pemian tertawa keras karena kelakuan yang ditunjukkan Marcelino dengan berlarian. Sementara itu, Timnas Indonesia telah mengelar TC sejak tanggal 5 Juni tahun 2023 menjelang Laga FIFA Match Day periode Juni ini. Tim asuhan Sinta Eeyong ini telah mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa meladeni Palestina dan Argentina. Dalam Laga Perdana Skuad Garuda akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Kemudian untuk Laga Kedua Mark Klok dan kawan-kawan akan menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!